Assalamualaikum Mams Masak apa hari ini? Kalau hari ini saya masak gulai pakis Kemudian saya campurin udang dan juga tahu Oke monggo langsung aja disimak videonya Nah ini yang pertama saya siapkan bumbu halusnya Saya pakai bawang merah, bawang putih, kemiri, cabai merah besar, ketumbar dan juga garam Selanjutnya saya tambahkan serai, daun salam dan juga lengkuas Selanjutnya panaskan minyak cukupnya untuk menangis Kemudian tumis aja bumbu halus yang tadi Lalu saya pakai bumbu instan yang gulai daging Ini dari Indofood ya Mams Selanjutnya tumis aja semuanya hingga harum Tambahkan air, ini saya pakai kurang lebih 600 ml Boleh juga ditambah ya Mams Sesuaikan aja dengan kebutuhan Lalu saya tambahkan kunyit bubuk Merica bubuk Gula pasir Selanjutnya saya tambahkan 250 ml santan kental Boleh juga menggunakan santan instan Ini bisa pakai dua bungkus ya Mams Lalu masukkan daun pakisnya Ini saya beli kurang lebih satu ikat Kemudian dipilih aja daunnya Potong-potong lalu cuci bersih Saya tambahkan tahu Ini kurang lebih 10 buah Dan ini ada 250 gr udang Jadi ini cangkangnya udah saya kupas Kemudian dibersihkan bagian dalamnya ya Mams Lalu saya tambahkan cabai rawit Dan daun bawang Nah ini masak aja Hingga semuanya matang ya Mams Dan jangan lupa koreksi rasa Oke ini udah matang ya Mams Nah ini dia Gulai pakis udang dan juga tahunya udah jadi ya Mams Udah siap dihidangkan untuk keluarga di rumah Sekian video dari saya kali ini Sampai ketemu di video-video selanjutnya Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Udah siap dihidangkan untuk keluarga di rumah